Pura Tapsai dari Stana Triupesdana hingga Linggayoni terlilit pohon beringin. Pura Tapsai berlokasi di dusun Pura Gai Rendang, Karangasem. Di tempat suci yang terletak di barat Pura Besaki ini merupakan Linggayoni atau Stana Triupesdana. Dan di Pura ini memiliki tiga hari besar upacara Piyodalan. Pada Rahino Buda Cemang Kelau, Piyodalan Ide Betara Rambut Sedana atau Piyodalan Utama. Pada Sukre Umanis Kelau, Piyodalan Ide Betara Seri. Dan Saniscar Umanis Suatu Gunung, Piyodalan Ide Betara Sarasuapi. Pura Tapsai ini terdiri atas tiga konsep mandala seperti keberadaan pura lainnya. Pada Nistaning Mandala terdapat sebuah pelinggi batu besar yang bertuliskan huruf sastra balik kuno serta pelinggi yang di belakangnya terdapat sebuah pohon besar yang disakralkan. Pelinggi batu tersebut diibaratkan protokoler dari Ide Ratu Meklegede Lingsir yang mengkomandoi kerencang Ide Betara selaku satpam dari Gunung Puncak Mundi. Sedangkan sebuah pelinggi yang berdampingan di sana adalah pengayatan dari Ide Ratu Dalempet Nusa Penide atau Ratu Niang Mungkur yang merupakan rajanya dari Paraji. Memasuki kawasan Madia Mandala terdapat sebuah pelinggi Ganesa yang berstana Ide Betara Sanyang Ganapati, Ganesa selaku perwujudan Ide Betara Rambut Sudana yang memberikan perlindungan dan pemusnah rintangan bagi umat manusia. Letak bangunan tersebut agak menyamping di sebelah kiri Pura dengan di belakangnya juga terdapat pohon besar yang disakralkan serta beberapa buah balai pesanekan. Sedangkan kawasan utama Mandala merupakan inti dari bangunan pelinggi Ide Betara Tri Upe Sedana. Di kompleks tersebutlah keberadaan pelinggi Linggayoni Ide Betara tempat memohon keselamatan dan penganugerahan. Para pembedak yang tangkil biasanya mengaturkan sebelas batang dupa di tempat tersebut sembari memohon hal yang mereka inginkan. Di belakang kompleks utama Ning Mandala berdiri sebuah pohon beringin yang sangat besar dan begitu disakralkan. Di sana dulu terdapat Arce Linggayoni yang kini terlilit dan menjadi satu ke dalam pohon beringin tersebut. Jeromangku Pura Tapsai yakni Mangku Karyasa mengatakan dulu Linggayoni tersebut sempat dibawa pulang oleh masyarakat tapi sesampainya di rumah menghilang. Esoknya sudah didapat kembali lagi di Pura. Dari sanalah dilinggihkan di depan pohon dan kini dililit hingga tidak kelihatan. Di luar kompleks Pura namun menyatu dengan keberadaan Pura terdapat sebuah pelinggi yang merupakan beji dari Ide Betara. Pelinggi tersebut mensiasati kendala tempat melasti Ide Betara yang berada di lareng bukit sehingga air yang mengalir di pelinggi beji tersebut berasal dari tiga titik tirte yang berada di atas bukit puncak mundi yaitu tirte batu putih, tirte batu selem, dan tirte batu tengah. Pura Tapsai dinamai dari kebiasaan umat yang tangkil ke Pura untuk meminta keselamatan dan penganugerahan. Tapsai berasal dari kata metape sai-sai, bertapa, atau semedi setiap hari meminta amerta. Menurut penuturan Mangku Karyase, Pura tersebut belum diketahuinya secara persis kapan kemunculannya sebab diketahuinya Pura tersebut sudah lama berdiri sejak kakek buyutnya ada. Namun dari beberapa sumber utamanya dari Lontar, Kuntara, Buwana, Bangsul dipaparkan Pura Tapsai adalah Pura yang terletak di kawasan lereng Gunung Tolanggir atau Gunung Agung, tepatnya di puncak bukit Jinam. Dalam Lontar tersebut disebutkan bahwa ada tiga Dewi yang bersetana di dalam Pura Tapsai yaitu Ide Dewi Saraswati, Ide Dewi Seri, dan Ide Dewi Laksmi. Ketiganya tersebut dengan betara rambut sedana atau tri upa sedana atau tiga Dewi pemberi keselamatan dan penganugerahan. Dalam manifestasinya, betara rambut sedana menjelma menjadi Dewi Laksmi yaitu Dewa dari Sawah dan Tegalang. Sementara dalam wujud Dewi Sandang, Papan, dan Makanan, betara rambut sedana bermanifestasi sebagai Dewi Seri. Tim Liputan Balu Wings Sampai jumpa di video selanjutnya. Dim菅 Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.